Nah itu kira-kira Semenjak pandemi ini Kira-kira kerinduan Teman-teman musisi ini terhadap konser Dan bertahan Terutama bertahan selama pandeminya Seperti apa, apalagi kan Di belakang musisi ini juga ada banyak kru Ada banyak panggung lah ya Itu hasil ngobrol Sindu ini sama teman-teman musisi Apa sih yang mereka lakukan agar bisa bertahan Oke Sebelumnya mungkin saya juga Ingin menyampaikan salam hormat juga ya Teman-teman musisi termasuk The Massive Kalau dalam Kondisi pandemi sekalipun sesulit Apapun mereka, ternyata mereka Berhenti berkarya, itu yang harus Kita semua angkat topi Bahkan banyak banget karya-karya luar biasa Yang lapir saat masa pandemi Saat mereka Tidak ada jadwal panggung Gimana mungkin itu berdampak pada Finansial mereka Kalau dari teman-teman musisi sendiri sih tentu Yang curhat ke saya Yang cerita ke saya pasti Rindu ya Dan terutama musik ini kan Off air Yang tadi Mas Rian bilang itu kan masih Jadi salah satu tulang punggung Dari pendapatan musisi di Indonesia gitu Jadi ketika sistem Royalty kita mungkin belum berjalan Sepenuhnya dengan baik Akhirnya selama ini kita menggantungkan diri Lewat, para musisi selama ini menggantungkan diri Lewat job-job off air gitu Dan ketika semuanya berhenti Stop Ya otomatis terdampak gitu Dan yang tadi saya bilang tadi Luar biasanya adalah Itu gak mematikan spirit mereka untuk berkarya gitu Dan bahkan banyak banget karya-karya luar biasa Kolaborasi-kolaborasi luar biasa gitu Gitu sih Mas Subur ayam Kalau diaduk-aduk jadi cair Serius Diaduk kayaknya ya Mau perlu luar demi gimana ya Ini demi kemajuan bangsa Indonesia Isu kebangkitan perkayu ini dihentikan Sampai jumpa di video selanjutnya Medcom.id A part of Media Group News Medcom.id